Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Adia Slanggamer seri video kali ini gua akan mainkan game Haikyuu Tasha Dream ya guys ya jadi di game itu baru update ya guys ya dan nyata game ini udah first anniversary jadi selamat untuk Haikyuu Tasha Dream semoga kedepannya lebih banyak update lagi ya dan semakin berkembang gamenya ya oke let's go kita akan lihat apa aja yang baru ya rumah ini ada special event tentunya ya kalau kita lihat disini first anniversary ya jadi kita bisa dapetin hadiah dengan cara login doang ya guys ya oke nah disini kita akan masuk ke message gua juga udah berapa dapet berapa reward ya salah satunya platinum tiket dan wings coba gua akan masuk ke banner gacha disini sudah disambut dengan pemain-pemain ikonik dengan skinnya yang unik ya guys ya setiap event itu skinnya unik-unik temen oke gua akan menggacha ya nanti kita akan menggacha pakai tiket platinum juga bisa ya guys ya Hai orangnya cuman medas tuh bisa ya ada 10 tiket platinum yang bisa kita gunakan temen Hai Oke kita kelem-kelem yang gratis dulu ya langsung aja kali ya gua pakai 10 kali ya Hai oleh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge gacha yang pertama masih mendapatkan buff oke zing wih dapet tuh wih dapet tuh yang jazz nice wih gila keren 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 dapet ikonik guys dapet ikonik temen let's go wah itu skin jazz kan itu yang pakai biola tadi kayaknya guys si Kuro wah apakah aku mendapatkan Kuro oke oke jangan di skip dan skip satu-satu aja guys satu-satu aja hahaha nice pemain yang ketiga sama-sama anjir libero nah ini dia guys wih di hai 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 ya pas sugera anjir itu tadi yang gua lihat anjir nice gua akan coba tentunya ya pemain ikonik terbaru gua cuy wah hoki ini hoki Ruan hahaha oke good-good-good-good nah kebetulan juga wings gue ini udah 3600 ya guys ya wow oke jadi kita bisa gacha 10 kali lagi sih sebenernya tapi aku mau grinding aja ya dan mau nyobain event terbaru di game HiQ Touch the Dream ya guys ya oke kita akan masuk langsung ke event ya cuy gua akan mencoba event berapa event karena disini tuh ada dua event baru ya guys ya ini pertama yang event biasa ya guys ya widzah ya gerbaige dump kemudian event kedua di special event but Gue akan masukin tadi pemain gue yang baru Ke line up dulu temen Walaupun dia belum di upgrade sih Tapi gue pengen liat ya Pengen liat skillnya cuy Kita ganti dengan kuru yang biasa Berkali ini gue dapet special player Oke thank you Di first anniversary nya gue dikasih Pemain special ya nice Ada juga nih bannernya disini guys Kita akan masuk ke orkestra Mungkin gue akan liat ya Gimana iconic skill dari pemain yang baru aja gue dapetkan temen Wih keren cuy keren keren Nah ini dia ya Tampilan stadionnya temen Kayak nuansa nuansa malam gitu ya guys ya Oh baru satu skill yang kebuka ya Nice Oke good Dia bawa biola guys Anjas Wah keluar Wih serve ace ya nice Wih serve ace ya nice Kucop Ini gue bisa menepetkan bintang 3 disini ya temen temen Masih belum ada ya iconic skill kayaknya ya Oke Kita akan coba Blok Musuh juga temen temen Wih serve ace Gagahnya Gagahnya Wih serve kembali Tuh ini sih kuruh ya Tapi belum ada iconic skill Oke jadi selain kita harus mendapatkan player nya Jadi kita harus dapetin skill nya juga guys ya Kalau kita belum mendapatkan skill iconic nya sama aja guys Dia sama kayak player biasa ya Cuma skin nya yang beda temen Aduh gue pilih yang bed Wih keluar cuy Match point untuk tim gue Kita kecup manja dulu Wih Wih Gila Kenceng banget serve nya Wih Lebih kenceng dari pemain yang biasa ya Kita akan coba event yang kedua Event yang kedua guys ya Oke Ini garbage dump Mungkin beda reward kali ya Di event ini beda reward guys Cocok untuk di Fokusin kayaknya Wih di Mainnya di tempat sampah cuy Nice Wih langsung bintang tiga temen Nice one Beda sendiri kan Beda sendiri ya Skin nya main gue ini cuy Chance ball Eh kita Langsung ultimate saja ya temen Wih di spike oleh Kuro ya Nice Kuro Apain main di tempat kayak gini ya Aneh-aneh di developer guys Ada saja gitu kan Gue kurang Mengerti Kurang paham gitu ya Maksud dari developer Kenapa dia Menghadirkan nuansa kayak gini Kalau Temen ada yang tau Mungkin bisa tuliskan di kolom komentar ya temen Let's go Oke Wih di spike kembali Nice one Oke good job Kali ini kita akan Me-reach Mengapai poin delapan Untuk menekan match ini guys Nice match point Kita pilih dulu guys Pilih salah satu untuk di lock Wih di strike ace juga ya temen Nice one Oke good job Nanti gue sudah mengelesaikan dua event di first stage nya masing-masing ya temen MVP sering sub-case mungkin ya Jadinya dia MVP Ada reward lagi gak ya di passage nya Siapa tau ya kan Gak ada guys Cuma ada onigiri doang Oke nih hadiahnya Nah Dapat wing Jadi event ini tuh mulai dari tanggal 15 Berakhir sampai tanggal 10 bulan 3 Sebelum Maret guys Mungkin sekedar itu dulu untuk video kali ini temen Jadi terima kasih banyak Berman yang sudah nonton videonya Jangan lupa juga update Haikyutacetrim kalian ya Tentunya di QF ya guys ya Dan tuliskan apa kalian di kolom komentar Terima kasih banyak Akhir kata teks approaching nya See you next video Goodbye Bye